Intro Masih di jalan tol Solo Ngawi Dengan mengendarai Honda Freed Dan juga mengikuti Bus Edu Trip SMK Tekmako, Semarang Diperkirakan menuju Bali Bicara SMK Tekmako Sepemohon saya Tekmako kepanjangan dari Tekstil Manufacturing Company Bicara soal tekstil dan teksmako Mengingatkan kita pada kota Pekalongan Salah satu hal yang menarik Di kota Pekalongan Adalah batiknya Keratinan batik Mulanya adalah bagian dari Kesenian di Keraton Yang selanjutnya menyebar ke masyarakat Utamanya masyarakat pesisir utara Jawa Termasuk Pekalongan Penyebaran kesenian batik Di pesisir utara Diperkirakan Berlangsung sejak zaman Kerajaan Demak Pajang Dan Mataram Islam Kalau kita baca buku batik Pekalongan Dalam lintasan sejarah Kita dapat mengetahui bahwa Kesenian batik yang berkembang Di Pekalongan Pegal Indramayu Hingga Tasik Malaya Awalnya dipengaruhi Oleh Keraton Jirebon Khusus di Pekalongan Perkembangan motif batik Terpapar pula Oleh pengaruh Dari kultur Cina Dan Arab Posisi Pekalongan Sebagai kota bandar Yang akrab dengan Perdagangan Membuat Niaga batik Di kota ini Langgeng perkembangannya Dari sisi corak dan motif Batik Pekalongan Juga mempunyai Faktor Pembida Dengan batik Solo Atau Jogja Yang lebih Dominan pengaruhnya Di masa lalu Keragaman kultur Yang menginspirasi Penggeracin batik Pekalongan Pada kenyataannya Membuat Variasi motif Maupun warna batik Dari pekalongan ini Lebih Dinamis Motif batik Pekalongan Antara lain Motif Hias Sulur Pandan Bunga Persik Bunga Ros Burung Pipit Merak Dengan Latar Pola Kawung Dan Sebagainya Keluasan Batik Pekalongan Dalam Menyerah Pengaruh Budaya Luar Kemungkinan Menjadi Faktor Yang Membuat Batik Pekalongan Menarik Minat Banyak Konsumen Ketika Ketika Masa pendudukan Jepang Sekalipun Mengerajin Di Pekalongan Bisa Menyerap Budaya Negeri Sakura Pada Kurun Waktu 1942 Sampai 1945 Muncul Motif Batik Jawa Hukukai Dari Pekalongan Yang Adopsi Ornamen Susu Moyo Mirip Ragam Hias Kimono Ciri-ciri Pengaruh Jepang Pada Batik Ini Terlihat Dengan Adanya Motif Bunga Sakura Bunga Penui Dan Kupu-kupu Yang Bersayap Warna Warni Salah Satu Motif Batik Pekalongan Lainnya Adalah Batik Jelam Prang Motif Batik Jelam Prang Menggunakan Ragam Hias Sepatula Yang Mendapat Pengaruh Kultur Arab Dan India Ciri Khas Batik Jelam Prang Pekalongan Adalah Pada Motif Terdiri Pola-pola Saling Berimpit Impitan Atau Saling Bertumpuk Warna 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 Yang Digunakan Pada Batik Jelam Prang Pekalongan Umumnya Cerah Dan Mencolok Seperti Hijau Merah Guning Serta Biru Motif Batik Lainnya Yang Menarik Adalah Motif Batik Pagi Sore Motif Batik Pagi Sore Adalah Istilah Yang Biasa Digunakan Untuk Menyebut Batik Dengan Dua Macam Motif Dalam Satu Lembar Kain Kedua Motif Tersebut Bertemu Dalam Satu Garis Horizontal Maupun Diagonal Umumnya Bila Dipakai Pada Pagi Atau Siang Hari Yang Ditonjolkan Adalah Bagian Yang Berwarna Lebih Muda Sedang Jika Dipakai Suri Harinya Atau Malam Yang Ditonjolkan Adalah Warna Yang Lebih Tua Sehelai Kain Pagi Suri Memungkinkan Pemakainya Memberikan Kesan Memiliki Dua Kain Yang Berbeda Motif Lainnya Yang Tidak Kalah Menarik Adalah Motif Merak Nggil Merak Berarti Gerakan Merak Yang Sedang Berlagak Terlihat Gambar Merak Dengan Ikor Yang Membentang Lebar Dengan Kepala Menongok Ke Kanan Konon Katanya Merak Nggil Melambangkan Sifat Masyarakat Pekalongan Yang Mandiri Dan Tidak Mau Ditindas Zintra Batik Pun Sejak Lama Tumbuh Di Bekalongan Di Wilayah Dekat Pesisir Seperti Buaran Bekajangan Dan Wonoperinggo Pada Dekade Tahun 1950 An Gabungan Koperasi Batik Indonesia Atau GKBI Merupakan Representasi Dari Delapan Ribuan Usaha Batik Keluarga Dari Delapan Ribuan Usaha Batik Keluarga Tersebut Hampir Separuhnya Atau 50% Berbasis Di Bekalongan GKBI Yang Waktu itu Memegang Lisensi Untuk Impor Kain Mori Yaitu Bakal Kain Batik Juga Memaju Kelahiran Sejumlah Koperasi Pengrajin Batik Di Pekalongan Yang Maju Seperti Koperasi Batik Sentono Atau KBS Serta PPIP Atau Persatuan Pembatik Indonesia Pekalongan 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 Pekalongan